di video kali ini kita akan coba menginstall browser pada Windows 7 ya setelah diinstal ulang karena Windows 7 sendiri ketika selesai install ulang itu tidak ada aplikasi browser jadi gimana cara installnya sangat mudah silahkan konekkan internetnya terlebih dahulu ya nah ini khusus Windows 7 kecuali memang Windows 10 ketika diinstal Windows selesai dia sudah ada browser Microsoft Edge kalau Windows 7 nggak ada artinya kita harus download dan install sendiri nah makanya saya upload ini tentang cara install eh download dan install aplikasi Google Chrome pada Windows 7 ya ini konek internetnya agak lama lagi error ya tadi ada gempa bumi teman-teman Oke selanjutnya teman-teman silahkan buka file ini ya Microsoft Explorer Oh zaman dulu banget ini ya teman-teman silahkan ketik saja disini download Chrome ya seperti ini lalu cari Nah teman-teman teman-teman pilih yang Google Chrome download nah tinggal di download Chrome nanti teman-teman kan tinggal di Iran saja ketika diklik keldiran ini kita baru download aplikasi pendownloadnya bukan Google Chrome nya ya kita baru mendownload aplikasi pendownload nah pendownloadnya sudah kita download download nah maka pendownloadnya dia akan download si aplikasi Google Chrome nah disinilah yang agak lama jadi cepat atau lambatnya tergantung kecepatan internetnya juga ya berhubung disini internetnya lama jadi saya tadi ngopi dulu ngopi dulu teman-teman kalau misalpun belum ngopi ngopi dulu ya kenapa mas harus ngopi enak enak nah ini proses downloadnya ya kurang lebih dua menit lah paling lama ya dua menit sampai tiga menit lah ya biasanya segituan sih nantikan proses download selesai nanti ada proses loading lagi yaitu proses install kita hanya perlu nunggu Mas Iya kita hanya perlu menunggu nunggu saja disini mah proses nunggu saja nanti dia akan proses install proses install sih cepet gitu enggak terlalu lama kayak gimana Mas proses install itu kayak gini nih nah waiting to install installing nah inilah proses install nanti tak lama nanti akan ada icon Google Chrome di desktop seperti itu ya mudah ya mungkin ya ini info receh ya tapi enggak papa ya siapa tahu teman-teman belum tahu gitu ketika install Windows 7 kok enggak ada browsernya gimana mau internetannya gitu nah ini sudah selesai ya teman-teman Google Chrome nya sudah terinstall cukup mudah ya silahkan dipraktekan pelan-pelan saja semoga berhasil untuk teman-teman kalau ada pilihan background kayak gini teman-teman jangan pilih yang sama lainnya pilih default aja Kenapa karena agar tidak terlalu banyak memakan penggunaan brand kameh karena menurut saya Google Chrome ini sangat berat gitu makan taunya banyak banget gitu banyak banget oke lah oke lah cara installnya sudah selesai teman-temannya mungkin info dan tutorialnya cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah menonton jangan lupa like subscribe channelnya ya Hai nah kalau misalkan enggak mau juga enggak apa-apa sudah hadir pun sudah terima kasih sayang ya telah teman-teman sudah bisa internetan silahkan dipraktekan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati